Kekerasan yang dilakukan oleh remaja masih terus terjadi. Kasus terbaru yang melibatkan remaja adalah peristiwa pembacokan seorang siswa sekolah menengah kejuruan bina warga Bogor, Jawa Barat. Ketiga pelaku pembacokan adalah pelajar SMK Yapis, Bogor, Jawa Barat. Lalu mengapa para remaja rentan terpapar kekerasan? Berikut liputannya. Sebuah rekaman video amatir warga yang sempat viral beberapa waktu lalu memperlihatkan aksi sadis seorang pelajar sekolah menengah kejuruan membacok pelajar SMK lain. Korban bernama Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga Bogor, Jawa Barat. Korban terkapar bersimba darah di bawah simpang Poma Jalan Raya Gedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Warga yang kaget kemudian memeriksa korban dan meminta pertolongan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya korban hendak menyeberang jalan bersama empat temannya. Naas saat menunggu lampu lalu lintas, korban justru menjadi sasaran pembacokan oleh tiga pelajar bermotor hingga terkapar di tempat. Dari pemeriksaan kepolisian, korban diketahui tewas di tempat dengan luka senjata di bagian pundak dan wajah. Diduga pelaku menghabisi korban menggunakan pedang. Setelah peristiwa tersebut, lokasi kejadian ditaburi bunga. Secarik puisi dari rekan korban pun ditaruh di tempat kejadian untuk menunjukkan betapa kematian korban ditangisi oleh kawan-kawannya. Di jalan inilah atau lebih tepatnya di tengah-tengah jalan inilah Arya Saputra kemudian mengalami pembacokan yang dilakukan oleh tiga orang pemuda atau pelajar. Yang kemudian Arya saat itu sedang terluka parah akibat pembacokan, dia kemudian berhasil untuk menyeberang jalan dan akhirnya Arya Saputra menghembuskan nafas terakhirnya di tempat ini. Sungguh miris kejadian ini dilakukan oleh tiga orang remaja yang pada saat itu Arya Saputra tengah pulang dari sekolahnya. Tengah selesai mengejarkan ujian susulan bersama dengan lima orang teman lainnya yang menyeberangi perempatan pomat ini untuk menuju kembali pulang ke rumah. Korban tewas di tempat karena kehabisan darah. Selesai menjalani otopsi, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di TPU Cijujung sehari kemudian. Selain diantar oleh warga dan kerabat pemakaman, juga dipadati rekan kelas dan guru sekolah korban. Siswa itu akan pulang setelah mengikuti ujian semester, mid semester ketika nyeberang, pelaku lewat, berboncengan, naik motor, kemudian dibancok, terus kabur. Pelakunya dari arah Cibinong menuju Bogor, Jambu. Kalau berangkat sekolah, kalau nggak pulang sekolah, suka ngajak bareng. Suka nanya dulu, ah mau berangkat bareng nggak, ah Arya tungguin di depan. Usai pemakaman korban, kami pun mendatangi rumah keluarga korban di kawasan Bogor Kota. Ayah korban, Rojai menegaskan anaknya tidak pernah ikut tawuran. Arya adalah sosok anak yang soleh, baik dan patuh terhadap orang tua. Bagi Rojai, anak laki-lakinya tak pernah menyusahkan dirinya. Kalau saya pribadi sih pengennya laka hukumnya, istilahnya ya dihukum seberat-beratnya aja. Sobabnya ya kalau kata kasarnya sama nyawa dibilangnya, Pak. Usai buron tiga hari, polisi membekuk dua pelaku pembacokan yang menewaskan Arya Saputra. MA dan A hanya tertunduk lesu saat digelandang Satres Krimpol Restakota Bogor, Jawa Barat. Keduanya ditangkap terpisah di wilayah Lebak Banten dan Kabupaten Bogor. Mereka dipastikan berstatus siswa kelas 3 SMK Yapis dengan peran masing-masing sebagai pengemudi motor dan pemilik senjata tajam. Satu pelaku utama berinisial ASR yang masih buron juga dipastikan berstatus siswa dari sekolah yang sama. ASR memiliki rekam jejak mantan residivis kasus pencambretan. Dari hasil pemeriksaan, motif pembacokan maut itu disebabkan dendam kesumat antara dua sekolah bebuyutan, SMK Yapis dan SMK Bina Warga. Arya menjadi korban sasaran ajak dari para pelaku. Pelaku dua orang ketangkap ya, satu lagi itu orang yang menyembunyikan, yang juga kita tangkap. Untuk ditangkapnya di wilayah mana? Di luar wilayah Bogor. Waktu? Tadi. Dan itu yang pelaku utamanya, yang kabur ini dan ya? Yang masih kabur ya? Yang untuk pelaku utamanya dan? Kita mohon waktu, segera kita lengkap. Menurut data dari KPAI 2021, tiga masalah utama yang terjadi pada remaja adalah perundungan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Orang tua saat ini menyamakan pola asuh remaja seperti saat anak remaja tersebut masih berusia balita sampai SMP. Pola asuh anak remaja harus berbeda. Karena saat anak memasuki usia remaja, pengaruh hormon pubertas membuat psikis remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar. Para orang tua harus membuat pola komunikasi di mana posisi mereka harus lebih banyak mendengarkan si anak remaja. Tapi di masa yang sekarang itu semakin diperparah dengan adanya media sosial, dengan adanya game gitu ya. Dan kalau kita lihat ketika pola asuh orang tua akan semakin banyak melarang misalkan. Dan itu akan membuat anak-anak juga jadi tidak dibuka kesempatannya untuk mereka berinteraksi gitu ya. Diputuhkan perhatian serius pemerintah agar tidak banyak remaja yang terjerumus ke masalah pidana.